Aku tau, katanya seserahannya dibalikin bener gak siu? Iya karena kan yang awal kan sebenernya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh omah, antara orang tua Itu tuh sebenernya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembalikan semua seserahan Terus papa bilang, gak usah jangan, itu sudah menjadi rejeki ayu, sudah menjadi hak milik ayu gitu Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu Ini beda ya bukan mahar, ini seserahan Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan salah satunya gitu Jadi ini kita sebutnya seserahan yang disebut hibah gitu, hadiah gitu Terus kemudian pas tanggal 3 Juli, mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya Bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya gitu Jadi ya sudah dengan senang hati ayu kembalikan malam itu juga omah gitu Jadi alhamdulillah sih ayu jadi lega omah gitu, jadi gak ada beban lagi gitu awendi gitu Jadi apapun maksudnya alhamdulillah gak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu Semua sudah dikembalikan gitu, lega lah alhamdulillah Tapi urusan dia juga udah dikembalikan semua ya Urusan dia semuanya udah gak ada apa-apa lagi Urusan? Ya maksudnya dia apapun, kalau dulunya gak ada ikatan apa-apa lagi kan? Ya udah Ya udah lah Udah ay, kalau aku cuma bila pesan yang pernah aku kasihin ke kamu, kamu simpen aja udah ay Apa boneka arwah doang lu ngasih apaan? Terima kasih